Kedidik Polda Metro Jaya gelar rekonstruksi pembunuhan petugas imigrasi Jakarta Barat oleh warga negara Korea Selatan yang terjadi pada Oktober 2023. Sebanyak 40 adegan di 4 lokasi yang berbeda ditampilkan dalam rekonstruksi yang digelar Polda Metro Jaya. Dalam rekonstruksi tersangka sempat mengajak korban minum bersamarkannya sebelum menuju ke apartemen tersangka di Tangram, Banten. Hasil rekonstruksi terungkap hanya dalam waktu 7 menit, korban sudah ditemukan tak bernyawa setelah masuk ke unit apartemen tersangka. Dimana rekonstruksi dilaksanakan dengan 40 adegan dengan lokasi ada 4 lokasi. Yang pertama dari Rodenemi, apartemen Metro, Cafe Gate Bar, dan unit apartemen Kamar 1919. Sorotan berikutnya, Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso melaporkan...